Saudara komplotan pencurian sepeda motor di Sukabumi Jawa Barat dibekuk Satres Kempur Rai Sukabumi Kota. Dari 5 tersangka, 2 diantaranya ditembak karena melawan saat penangkapan. Sebuah rekaman CCTV merekam aksi sindikat pencurian sepeda motor yang terparkir dan ditinggalkan pemiliknya. Dari bukti CCTV tersebut, Kepolisian Tresor Sukabumi Kota membekuk para tersangka yakni RFA alias B30 tahun berperan sebagai pengamat pemantau, E alias U50 tahun sebagai pemetik langsung, IS 37 tahun sebagai joki dari pemetik, YA 23 tahun sebagai penjual, dan A alias S44 tahun sebagai penada. Para pelaku dibekuk di sejumlah lokasi berbeda. 2 dari 5 tersangka terpaksa ditembak karena melawan saat dilakukan penangkapan oleh tim buser Satres Kempur Rai Sukabumi Kota. Para tersangka beraksi dengan sasaran motor metik yang mudah dijebol dan dijual dengan harga Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta. Tidak hanya di wilayah kota Sukabumi, komplotan curanmor ini beraksi hingga ke wilayah Bogor. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyitar 20 unit motor, kunci T, dan diperkirakan masih bisa bertambah karena masih dalam pengembangan tim buser. Modus pelaku yaitu sebelum merasakan aksi, tadi dari saudara RFA alias B ini akan merasakan pengamatan dulu ke daerah-daerah ataupun ke kampung-kampung dengan melihat situasi apabila merasa sudah dapat dilaksanakan aksinya dia akan menginformasikan kepada saudara E maupun kepada saudara IS selaku pementik maupun cukupnya langsung. Kemudian para pelaku yang memaksanakan aksi kurang lebih 3 menit itu sudah dapat membawa daripada kendaraan yang menjadi target. Saat ini para tersangka diamankan di Maporles Sukabumi Kota dan dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.